Salam sejahtera bagi kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bupati Timur Tenggara Selatan Yang kami hormati Asden Sadhu Sedda Timur Tenggara Selatan Pimpinan Berangkat Dera Yang berdana hari Ibu Pendeta Sehingga dia hadir yang kami hormati Indonesia naikku Tantung padaraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Kata pendahuluan pengambilan sumpah janji jabatan Sebelum saya mengambil sumpah janji Saya ingin bertanya kepada saudara Apakah saudara bersedia diambil sumpah janji Untuk jabatan ini? Saya bersedia Bersumpah berjanji dengan cara adama apa? Presiden Selanjutnya Saya perlu memperingatkan bahwa Sumpah janji yang akan saudara ucapkan ini adalah Mengandung tanggung jawab memilih Allah dan menyelamatkan Pancasila dan undang-undang Rasul Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat Sumpah janji ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekadar Juga yang terpenting sekali Perlu disadari bahwa Sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan yang maha kuasa Karena Tuhan maha mitri Manusia hanya dapat mengentuhi dari kata-kata dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengentuhi apa yang tersimpan dalam hati saudara Dan kepada Tuhan itulah Akhirnya bertanggung jawaban akan saudara berikan Pengambilan Sumpah janji jabatan oleh Bupati Timor Tengah Selatan Berita kata pengambilan Sumpah janji jabatan Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan Agustus tahun 2020 Menghadap saya Kepitahun Sajanan Teknik Magister Penajemen Bupati Timor Tengah Selatan Yonatan M. Nayuf Yang berasal dengan keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 287 Garing Kep dan HK Garing 2020 Diangkat dalam jabatan Sebagai penjabat kepada diservatu ini Yang untuk memangku jabatan tersebut Mengangkat sumpah janji Dengan cara menurut agamanya Sebagai berikut Sudah harap mengikuti kata-kata saya Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Akan memenuhi kewajiban saya Selaku kepala desa Selaku kepala desa Dengan sebaik-baiknya Dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Dan seadil-adilnya Bahwa saya Bahwa saya Akan selalu taat Akan selalu taat Dalam menengamalkan Dalam menengamalkan Dan mempertahankan Pancasila Dan mempertahankan Pancasila Sebagai dasar negara Sebagai dasar negara Dan bahwa saya Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya yang berlaku bagi desa daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia saya berjanji dengan ikhlas tulus hati dan sebagai tanda saya telah berjanji saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini kiranya Tuhan menolong saya demikian cara ini dibuat untuk dipergunakan sebatimana miskinya soek tangan tersebut di atas dan menangkan sumpah janji Bapak Yonatan Nauf kepadamu hari ini ada satu tugas tambahan yang miskin dilakukan dalam tanggung jawab sebagai penjabat desa Faturnu karena itu dengarkanlah sabda penguatan untuk penguat dalam tugas ini apapun juga yang kau perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya barang siapa dua kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandangkah terimalah olehmu pengutusan Tuhan Tuhan akan memberkatimu dan melindungimu Tuhan akan memperlengkapimu dengan roh hikmat dan kuasa sehingga dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada-Mu pada hari ini engkau bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keataan kepada peraturan-peraturan yang ada rajin, disiplin, tulus, dan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Putus Amin Tuhan yang merantik ini peterunan SDML Bupati Timur dengan selatan Tuhan 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 yang juga saya hormati dan saya kasih. Pertama-tama, kita bersyukur kita boleh hadir di sini untuk pedantikan pejabat kepala desa Maturna. Bapak-Ibu, pedantikan ini kelihatannya mendadak. Tadi malam saya dapat uya dari Pancangan menginformasikan bahwa pilihan kemasyarakatan khususnya di desa Fatung ini tidak berjalan dengan baik karena kepala desa meninggal. Pilihan yang harus berjalan itu pedantikan perangkat desa dan juga pembagian BFT dan juga kegiatan pembangunan lainnya yang harus berjalan. Jadi, biar itu saya bilang komunikasikan dengan Dines setelah itu bilang oke, saya bilang siap kita lantik. Tadi pagi masih ada tamu Pak Kalis di sini dilaporkan sehingga perlantikan hari ini dilaksanakan di sini. Jadi, Bapak Yonatan na'uf tadi ada sama, kalau ingin dikenakan makan sewa saya juga ada di sini, kan saya tahu na'uf. Jadi, Bapak sejarah ini nanti gini undang ini harusnya berharus dan segera kerja keras karena perangkat desa. Dari FATU UNI khususnya belum ada protes kalau belum ada protes, silahkan protes untuk berhentikan. Jadi, banyak hal yang harus dikerjakan tetapi juga harus bekerja dengan Nurani harus bekerja dengan Tulus harus memberikan yang terbaik untuk rait yang ada di FATU UNI. Jadi, Bapak Nau setelah pagi ini tidak akan ada serat terima ya. Tidak serat terima. Dengan? Kan semenitian. Kalau masyarakat ada silahkan. Tapi, yang harus di sini langkah alam itu yaitu perangkat desa dan juga dengan pencairan BNT diikuti juga dengan kegiatan pilihan kemasyarakatan lainnya. Dan yang paling penting juga segera dipersiapkan untuk kepala desa definitif. Kepala desa definitif tidak antar waktu kok. Nanti kita punya antar waktu. Jadi, itu harus segera dipersiapkan sehingga pilihanan kepada masyarakat tidak boleh terdampung. Yang berikut jangan berbahagia. Ini berbahagia kami tugas tempatan ini. Tugas tempatan yang harus dilaksanakan. dan bakal cantor untuk sesederah mungkin mensaikan apa yang harus segera diselesaikan. Sekali lagi, harus mensaikan apa yang harus segera diselesaikan. Dan juga, masih di amanatul utara, itu ada lilok dan sol. Itu dilihat kalau masalahnya sudah selesai, segera mungkin kita berhentikan sehingga pilihan kepada masyarakat tidak boleh tidak boleh terganggu. Hal lain, misalnya yang menyangkut COVID, yang menyangkut melaksanakan program kegiatan di seluruh amanatul utara, nanti dikomunikasikan dan dipersiapkan dengan baik. Dan khusus air rusi di amanatul utara, saya sudah minta untuk dilihat kembali kalau memang kendal kendal sosialnya selesai, kita akan bantu sehingga air bisa bisa mengalir di di kecamatan amanatul utara. Sekiranya itu yang diserahkan saya sampaikan. Terima kasih, Upeda, dan kepada semua pihak yang telah memfasilitasi mempersiapkan semua kegiatan ini dan boleh selesai menantikan dengan baik. Dan kepada teman-teman BNB, ada banyak kerja yang harus diselesaikan ya termasuk ini dan juga prospirantikan untuk semua penjaman atau kepala desa desa yang tidak berjalan yang baik dan juga perangkat desa. Kalau yang tidak ada masalah, proses untuk penjaman tiga. Kalau yang ada masalah, kita pending. pending selesakan masalah, baru ditindah dan judi. Dan Pak Adan, kalau sudah selesai, selesai kami, kita rapat untuk kita putuskan desa-desa yang yang ada masalah, tinggal masalah yang sepertinya, apa untuk kita segera berlentikan. Dari yang masuk ini dan berlentikan pilih penaksana atau juga penjabat atau berangkat desa, ada banyak yang protes. Tetapi protes bukan berarti, kita tidak boleh jalan. Protes silakan, kita lihat protes ini, kita lihat yang selesai, sedangkan, yang tidak bermasalah, kita jalan terus, kita selantik. sehingga kita mengurangi berbagai tumpukan pekerjaan. Dan juga ujung-ujungnya akan berpengaruh kepada gaji. Karena kemarin kalau tidak salah kita alokasinya sampai Agustus. Nah, ini kalau tidak kita laksanakan di sini, saat ini, akan berpengaruh terhadap APB Invest. Karena akan ada perubahan dan perbaikan lagi. Jadi, ini yang kita kita kejar untuk bisa jalan. Ada yang protes sana sini, saya memprotes bukan berarti menggagalkan atau bukan berarti menghentikan semua kegiatan kita harus tetap jalan. Tapi kita juga dia untuk ada pada kuridor yang diharapannya. Tidak boleh keluar dari kuridor yang ada, tetapi juga kita tidak boleh setaknam dalam memberikan pilihan. Jadi, sekiranya itu, terima kasih, selamat Pak Yunan Tan, tetapi ingat balikkan kerja. Kalau syukuran nanti undang kepala dinasai. Undang ini nanti kami. Pak Arish nanti biokiri kita atau past anyway. Terima kasih Tuhan terkati semua dan salam. 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 Terima kasih.